Terima kasih Kok gak dateng-dateng? Tadi di pasar belanja apa aja, Bu? Cuma ini, stok satu minggu. Tadi juga sempat untuk ke toko. Wadidaw, baru lagi tuh. Udah, ini sudah satu bulan. Saya cucikan aja. Oh ya, internnya kayak kotor-kotor gitu. Kan harus dicucikan. Sudah satu bulan ya? Satu bulan. Aduh, tanganku tuh sekarang udah gak bisa pegang-pegang yang berat lho, Bu. Kemudian, terus deh itu. Eh, lah ini? Haa, anyar baru ya, Tok? Oh, enggak. Ini juga sudah lama kok. Ya, kan seminggu kemarin itu bapaknya jual sapi. Terus daripada uangnya kemana-mana, mending ya ditabung terus beli mas-masan. Iya, itu kan juga bisa dikadaikan kalau enggak punya uang. Kalau saya tunggal perang, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Demit. Demit gimana? Masuk demit bawa gas, Tok, Bu. Siapa tahu. Di area perdemitan, dia buka kantin. Ayo ditanyain aja, kayaknya bukan orang sini lho, kasih ya. Ayo, 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 ayo. Eh, Dek. Kok di sini sendirian itu lagi ngapain tuh? Iya, Bu. Saya lagi nunggu temen saya ke bengkel. Soalnya tadi ban motornya meletus ya, Bu. Kalau boleh tahu mau kemana? Kok bawa itu tabung gas sih lho? Saya tuh mau ke Desa Ngejo, Bu. Mau beli gas. Desa Ngejo masih jauh di sana. Memangnya kalau beli tabung gas itu harus sampai ke sana, Tuh. Ya mau gimana lagi, Bu? Kan demi kebutuhan popok. Eh, kebutuhan pokok. P-O-K-O-K. Pokok. Kok pokok, Tuh? Pokok, Dek. Pokok, iya itu maksud saya, Bu. Maaf lho, Dek. Kalau saya boleh tanya, boleh, Tuh? Jadi di tempat adik ini belum memakai energi biogas begitu? Belum, Ibu. Emangnya itu apa, Tuh? Eh, itu pemanfaatan EBT. Energi baru terbarukan. Bingung, Tuh. Boja sih kayaknya, Bu. Mbok rebeng, ini orang. Jadi begini lho, Dek. Kita kasih tahu ya. Di tempat kami ini sekarang tuh kalau masak, sudah nggak pakai tabung gas seperti itu lagi. Emangnya bisa, Bu. Oh, ya bisa. Kalau adik nggak percaya, mari saya tunjukin di rumah saya. Ayo, ayo. Tapi nanti temen saya gimana? Kan pasti nyariin. Gak apa-apa. Gampang rumahnya dekat sini. Dua kali cekwik-cekwik ketemu. Rumah saya cuma belakang sini. Kelihatan kok dari rumah saya itu. Ayo, ayo. Daripada di sini. Diculik. Iy, medeni. Dibuong laler. Yaudah, Bu. Oh, iya, Bu. Saya Myra. Jazu. Jessica. Ayo, ayo. Berat ya? Gak apa-apa. Ditahan sedikit. Jadi nama saya dulu tuh Imah. Tapi sejak gempa 2006, bapak saya itu mengganti nama saya. Bapak saya itu agak percaya yang gitu-gitu. Ya jadi anak saya kan cuma manut aja. Sejak itu gempanya hilang, Bu. Wah, tambah banyak. Waduh. Demirah. Mata Ejo. Demir. Demir. Kemana jatuh kamu, Dik, Dik? Maaf, Mas Tejo. Ini loh, Mas. Tadi waktu Mira nungguin Mas Tejo ketemu sama ibu-ibu ini. Terus mau diajak mampir ke rumahnya dulu, Mas. Tak kira kamu tuh digondol wewe gomel. Ternyata digondol. Ibu-ibu cantik. Emangnya Mas Tejo tau dari mana kalau aku di sini? Wah, ya aku tuh nyariin kamu toh ya, Mir. Aku tuh perhatian sama kamu. Sungai tak terlusuri. Lembah-lembah tak lewati. Untung kamu masih di sini. Belum jauh dari tempat tadi. Yaudah, Mas. Tapi kan sekarang ketemu toh. Oh, iya. Oh, ini kenalin dulu, Mas. Ini Bu Yayuk. Ini Bu... Jessica. Tejo. Iya, Bu Yayuk dan Ibu Jessica. Nah, mereka mau ngajak aku mampir dulu, Mas, ke rumahnya. Mas Tejo ikut ya. Boleh, boleh, boleh. Eh, loh, rumah saya dekat. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Aih. Ada apa, Mas? Banyak letong tuh, Bu. Oh, jangan salah. Kalau tidak ada letong, kita enggak bisa masak loh. Rejeki tuh, Mas. Pertanda rejeki. Masak? Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kok, mangga, mangga. Terus jalan aja. Ngi, ngi. Oh, rejeki kok, ya. Harusnya bersih. Masak. Kalau enggak gitu kan enggak bisa masak juga. Bahan utama. Jadi, yang Mas Tejo injak tadi, diolah di sini. Jadi gas ya, Tok. Jadi, kalau kita mau masak, tinggal nyalain kompor cepat. Peres. Uangnya kita tabung, jadi kita bisa lebih iri. Soalnya, masyarakat di sini tuh sudah lama pakai letong sapi, Mas. Itu nanti diubah menjadi gas, terus buat masak. Enggak hanya letong sapi loh. Kotoran ayam sama sampah organik dari dapur juga bisa loh, Mas. Penasaran kan? Jadi, letong sapi itu dicampur sama air. Terus ditambahi bakteri di dalam penampungan. Terus tinggal nunggu biar jadi biogas. Nah, lalu disalurkan ke rumah-rumah penduduk buat masak. Ya, pakai pipa-pipa ini. Enak tuh? Kalau habis, tinggal dimasukin lagi letongnya gitu, Mas. Iya, Mas. Tapi kenapa, Yoh? Kok kampung kita enggak pernah kepikiran goyang ene? Iya, Yoh, Yoh. Bagus itu, Bu. Saya juga pengen kalau kayak gitu. Oh, iya, Bu. Oh, waduh. Kalau apa, Bu? Malah repot-repot. Oh, enggak. Enggak sekalian sama makanannya. Tercanda, Bu. Oh, iya, Bu. Ngomong-ngomong ini ya. Di desa kita itu juga pengen, Bu. Kayak desa sini yang sudah punya biogas sendiri. Kalau semuanya warga sini bantuin kita untuk bikin gitu gimana? Bisa atau enggak? Bisa. Yang penting semuanya harus siap. Waduh, berat ini. Bu, tapi bayarnya bisa nyejil enggak, Yoh? Nah, kira-kira berapa? Oh, Bu. Bu Jessica ini loh, senangannya medan-medan anaknya. Enggak loh, Dik. Nanti akan saya sampaikan kepada bapak-bapak di sini. Jadi, kami itu bersedia membantu desa-desa yang lain supaya bisa mandiri. Jadi, Ibu ini tadi bercanda ya? Bercanda. Tapi misalnya iya, iya enggak apa-apa. Bu, tapi di kampung saya enggak ada sapi ya, Bu. Bener, Bu? Enggak ada sapi? Ternyata-ternyata apa? Adanya bebek sama kambing. Bisa enggak, Yoh? Oh, bisa. Oh, bisa. Yang penting, bukan kotoran buaya. Eh, mau enggak loh. Mau enggak loh, diminum loh. Mau enggak? Saya kasih contoh dulu untuk bicarakan. Jangan, Matil. Kalau habis nanti kita godokan lagi dengan biogas. Jadi lebih iri. Ini boleh diminum tau, Bu? Boleh. Oh, yaudah. Mas Tejo. Mana, dengeran. Enggak sia-sia ya hari ini. Kita dapat pelajaran berharga. Oh, iya. Bagus. Jadi kan kok desa kita udah tahu manfaat energi biogas kan jadi lebih enak tau, Mas. Jadi kita enggak perlu repot-repot pergi ke desa Ngejo, jauh-jauh. Iya sih, Dik Mira. Tapi ya Mas Tejo ada sedihnya. Emangnya kenapa, Tomas? Ya Mas Tejo jadi enggak bisa ngantar Dik Mira lagi, Tom. Jadi kita enggak bisa lebih dekat lagi gitu. Sudah, Tomas Tejo. Nanti banyak blodos lagi, Pih. Tegam aja. Tegam aja. Kopi ini, Mbah. Oh, siap. Menurut dia? Iya, Mbah. Mbah. Saat kita, ini ajeng mau bola balik godok banyu, sampun sakit. Kan wis irit. Nah, ini aku tak atasnya, ya. Loh, loh, loh. Kan sampun siram. Mange malah masuk angin, Pih. Oh. Arap malam mingguan karus sopo, ya? Malah. Waduh. Mati lampu, ya? Oh, enggak ngantar di atas ini, seorang. Arap malam. Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton